selamat menikmati Di sini saya akan berbicara mengenai apa itu New Normal Life Bagaimana dampak yang akan terjadi bagi lingkungan sosial di Indonesia Pertama, apakah yang dimaksud dengan New Normal Life? Seperti yang kita ketahui, wabah yang terjadi saat ini sangatlah berdampak pada kehidupan sehari-hari maupun keadaan ekonomi di Indonesia Agar kehidupan di era industrial ini tetap berjalan, maka diperlukan suatu metode atau cara yang sedemikian rupa untuk tetap beraktifitas sembari menjaga kesehatan New Normal Life atau juga bisa disebut dengan kebiasaan pola hidup yang baru adalah sebuah protokol yang diberikan oleh pemerintah kepada para perusahaan dan industri agar tetap berjalan Akan tetapi dengan mengikuti aturan pencegahan dari serangan virus Kebijakan New Normal ini diselenggarakan karena belum ditemukannya obat dan vaksin untuk virus corona Neonormal ini akan berjalan secara efektif tergantung pada dua hal Yaitu kondisi kesehatan yang sudah membaik dan kepatuhan masyarakat untuk memulai dan menjalankan pola hidup baru menjaga kesehatan Lalu, bagaimana dengan kondisi sosial maupun ekonomi Indonesia ketika protokol ini telah berlangsung Seperti yang kita ketahui, salah satu alasan terciptanya protokol ini adalah kondisi ekonomi Indonesia yang menurun ketika terserang pandemi ini Indonesia adalah negara berkembang dan pandemi ini dapat memperbuluk hal tersebut Protokol ini tidak langsung dilaksanakan secara serentak keseluruhan penjuru Indonesia Melainkan secara bertahap melalui fase-fase Fase-fase tersebut diberlakukan agar pemerintah dapat mengevaluasi keadaan Apakah memang dibutuhkan protokol ini atau tidak Apabila di akhir Juli keadaan ekonomi menunjukkan kenaikan Maka dapat diperkirakan bahwa protokol neonormal ini akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan seluruh pelaku ekonomi Neonormal ini akan diperhentikan ketika vaksin virus telah ditemukan dan dapat dengan baik mengobati pasien yang telah terinfeksi Seperti itulah informasi yang dapat saya antarkan ke Anda kali ini Saya harap informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjaga kebersihan dan kesehatan diri Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton